Baiklah, hari ini kita akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara meng-input capaian output di aplikasi SAS tahun 2018 Nah, disini kita coba login di salah satu PPK Kita masuk sebagai PPK, menggunakan modul PPK Kita langsung saja masuk ke dalam menu pagu Disini ada capaian output Capaian output yang akan kita isi dari target yang telah kita tentukan Sekarang ini bulan Agustus 2018, kita akan mengisi capaian sampai dengan bulan Juli 2018 Setelah kita pilih bulan Juli, pilih kode satkernya Yaitu ini kode satkernya Sesuai dengan yang telah di install di aplikasi disini Disini akan terlihat realisasi anggarannya Banyak yang 0-0 0-0 ini artinya belum dilaksanakan Realisasi anggarannya 25% Ini masih di bawah rata-rata nasional ya Untuk mempermudah pengisian disini Langsung saja tampilkan Nah, disini realisasi Realisasinya berapa? 2622 Sebagai contohnya ya Sebagai contohnya disini dari 95% Targetnya 95% Berarti dia tercapai Misalkan targetnya memang masih sama Dengan tahun 2000 Bukan tahun 2000 Bulan Juni tahun 2018 Disini kita akan mengisi 38 38% ini apa? Ini adalah target di bulan Juli 2018 38% disini adalah realisasinya Nah, persentase disini adalah 38% Dibagi targetnya 95% Yaitu 40% Nah, disini 40% Kita isi keterangannya Target 38% Proses Selesai Untuk output yang kedua Disini targetnya 100% Realisasinya 50% Memang target di bulan Juli adalah 50% 50% ini adalah 50% juga dari target Yaitu Kita isi aja disini 50% juga Sehingga disini target 50% Proses Oke Ini juga sama Targetnya dari 100% Tersampai berapa persen Yaitu 55% Nah, ini ada yang Salah nih 55% dari 100% adalah 55% juga Kita isi aja Kita isi aja Target 55% Ini juga sama Pencapaiannya berapa? Dari pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor industri agro dan farmasi 2 terhadap Kebijakan kebetulan BUMN Pencapaiannya 50% 50% ini Target disini adalah 50% dari total target 50% dari 100% yaitu 50% juga Kita isi disini Target 50% Proses selesai Jangan lupa disimpan Data berhasil disimpan Oke Selesai Kita bisa cetak Sampai Hanya sampai dengan level output Berapa anggarannya Berapa persentase pencapaiannya Kita juga bisa sampai detail Hilangkan saja disini Kalau realisasinya disini detail Kita bisa juga cetak Sampai detail Nah Bahan inilah Yang bisa digunakan Untuk melakukan Evaluasi Bulanan Terkait Realisasi anggaran Dan pencapaian output Kalau terlihat 0-0-0 ini berarti Belum dilakukan Belum dilaksanakan Ini yang perlu didorong Atau menjadi bahan Evaluasi Di bulan Setiap bulan Untuk Pencapaian Realisasi anggaran Dan pencapaian output Sudah Selesai Kita sudah mengisi Di aplikasi SAS Terima kasih Terima kasih